Hai yang pertama itu orang kaya orang kaya nih buat orang-orang kaya nih tolong buat orang-orang kaya mango motanya nih sebagai manusia yang penuh dosa belum pernah belum masuk kubur banyak pertanyaan ini itu juga gimana kita buka Yes udah ada bocoran ya sebagai hamba yang penuh dosa ini desa emang gua akuin itu tapi suci iya udah bahasa bahasa kita di badang masa dikumpulin untuk kita dihisap tuh ya kita tuh bisa kita akan spesial namanya manusia ada alasannya ya berbuat dosa ini kenapa ini kenapa berbuat ini yang persedia ada alasan alasan kita diterima ngasih sama Allah Nah itu ada kisah men ada empat golongan manusia yang alasannya itu tidak diterima nanti kelak di hiya umil kiamat nanti ya di hari kiamat empat golongan ini nggak bakal diterima nanti kemalesan satu-satunya semangat banget yang pertama itu orang kaya orang kaya nih buat orang-orang kaya nih tolong buat orang-orang kaya bagi kita duit itu lebih kemgemis ya ya nggak kaya ya buat orang-orang kaya jadi nanti ketika di hari kiamat nanti orang kaya itu dipanggil dihadapkan pada Allah terus orang kaya ini bilang Wahai Tuhanku aku dulu di dunia adalah orang yang sangat kaya raya kekayaan telah membuat aku sibuk sehingga aku tidak sempat untuk mengabdi kepadamu dia memegang teguh yang salah ya lalu Allah berkata Engkau belum sekaya Nabi Sulaiman yang kekayaannya meliputi timur dan barat tapi Nabi Sulaiman sekaya itu pun dia dia tidak pernah luput untuk mengabdikan dirinya kepadaku yang kedua hamba sahaya hamba sahaya hamba sahaya itu budak ya mirip-mirip budak gue penyebut budak kan nggak enak gue juga kalau ngomong budak ke matanya yang kedua hamba sahaya hamba sahaya ini berkatakan Wahai Tuhanku ya aku adalah aku dulu di dunia adalah seorang hamba sahaya perbudakan ini telah menghalangi aku untuk beribadah kepadamu untuk mengabdikan diriku kepadamu lalu Allah berkata kepada budak tersebut ya perbudakan tidak menghalangi Nabi Yusuf untuk mengabdikan dirinya kepadaku ya mengapa Nabi Yusuf Nabi Yusuf dulu dulunya seorang budak Oh seorang budak gitu nah yang ketiga yang ketiga itu orang yang fakir yang miskin ya orang yang fakir miskin ini ini bilang Wahai Tuhanku kemiskinan ini telah menghalangi aku dalam beribadah padamu lalu Allah menjawab Hai mana yang lebih miskin engkau atau Nabi Isa karena bisa itu orang yang bahkan untuk hari itu pun makan untuk hari itu masih mencari gitu Hai nih mana yang lebih miskin engkau atau Nabi Yusuf bahkan kemiskinan tidak menghalangi Nabi Yusuf untuk beribadah padaku yang keempat yang terakhir absuh penyakit orang yang penyakit orang yang penyakitan orang yang punya sakit orang yang punya sakit ini berkata Wahai Tuhanku ya penyakitku ini menghalangi aku dalam beribadah kepadamu Hai lalu Allah menjawab mana yang lebih parah penyakitmu atau penyakitnya Nabi Yusuf penyakitnya Nabi Yusuf tidak menghalangi dirinya dalam mengabdikan diri di dapat Nabi dalam mengabdikan dirinya kepadaku bayangkan tidak ada alasan jadi tidak ada alasan mau orang kaya mau hamba saya budak mau orang miskin sakit mau orang sakit kalau misalkan Allah sudah berkata tidak ada alasan tidak ada alasan karena sudah ada contoh-contohnya gitu kadang-kadang ntar lu nyelentuk lagi nih gua tahu nih yang ada di pikiran lu pasti lu berpikir ya itu kan Nabi kenapa lu bisa baca etak gua nah itu kan Nabi bukan manusia ya kalau kita nggak mau ngikutin Nabi kita mau ngikutin siapa setan dajal Lucifer Bapomer mau ngikutin siapa kita akan satu-satunya kita mendapat contohnya dari Nabi kadang-kadang ada nih banyak orang-orang kayak lu nih apa kayak gua mulia ya pokoknya kayak lu lu standar orang paling standar eh nah seperti itu jadi tolong kita memang harus mengikuti dan mencontohi nabi-nabi kita yang terdahulu karena itulah penutupan kita dan itulah ajaran kita kalau lu nggak mau ngikutin Nabi Wah itu kan Nabi yang mau ikuti siapa deh mulai sadar Iya kan manusia sama manusia malaikat bukan manusia setan bukan manusia iblis bukan manusia itu sih mengikutnya sesama manusia para Nabi para rosul hai 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 Terima kasih telah menonton!